Halo guys, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John dan di video kali ini aku lagi mau membahas sebuah barang yang namanya adalah flash dan barang ini barang yang sangat diperlukan oleh kita para fotografer terutama bukan terutama sih, kebanyakan fotografer wedding pasti punya barang ini well, aku mungkin gak akan membahas tentang semuanya sampai terlalu mendetail tapi aku akan membahas tentang sebuah atau beberapalah fungsi dasar dari flash ini yang mungkin ada beberapa teman-teman juga bingung bagaimana cara memaksimalkannya oke, yang pertama mungkin flashnya yang aku jadikan contoh adalah flash cannon 600 EXRT ini aku beli udah lumayan lama sih, udah lebih mungkin 3 tahun yang lalu udah lebih mungkin dan harganya kayaknya lumayan mahal juga, tapi banyak merek-merek di luar sana selain merek cannon yang secara pricing lebih murah, tapi secara fungsi hampir-hampir sama, gak kalah kebetulan aku punyanya ini, yaudah aku pakai ini oke, yang pertama yang pasti flash ini kalau cannon, dengan body cannon otomatis TTL-nya bisa nyala TTL itu apa? TTL itu adalah singkatan dari true the lens dimana flash ini akan mengukur kira-kira kamera kamu ini sekarang lagi under, over, atau pas melalui lensanya kalau kalian mirrorless, ya dari mirrorless itu kira-kira dia udah bisa ngecek, ini over, under, atau normal sih kalau under, dia akan mengeluarkan daya atau power yang kira-kira powernya seberapa supaya jadi normal kalau sudah normal, ya dia akan mengeluarkan seberapa atau mungkin hanya tipis aja supaya gak sampai jadi over kalau dia over, biasanya dia tetap keluar tapi powernya kecil sekali seperti itu, itu adalah sistem TTL-nya lalu yang berikutnya, flash ini juga bisa dibikin menjadi manual manual dalam artian, kita sendiri nih yang memilih untuk ngatur supaya mau power berapa sih seperti itu fungsinya buat apa? ya macem-macem karena beberapa situasi, walaupun pakai TTL kayak gak terlalu bisa diandalkan karena yang pintar adalah kitanya, bukan alatnya setuju? oke, lanjut nah, manual sendiri punya beberapa opsi untuk mengatur jadi memang powernya bisa dipilih dari yang 1x1, 2x8 1x1, eh, 1x64 1x32, 1x16, 1x8, 1x4, 1x5, sampai 1x1 which, 1x1 berarti itu adalah power yang terkuatnya berarti full power setengah berarti adalah setengah powernya 1x4 berarti ya 1x4 powernya dan seterusnya, dan seterusnya berarti kalau di angka 1x1, 2x8 itu adalah power yang paling kecil dari flash tersebut mungkin dicontohkan seperti ini itu ganggu banget ya oke, lalu banyak teman-teman yang bingung sebenarnya flash ini ada menu zoomnya buat apa sih flash kok bisa ada menu zoomnya nah, jadi lensa kalian itu kan juga ada zoomnya ada focal lengthnya kalian mau pakai lensa berapa? 24-70, 70-200 atau mungkin fixed lens 21, 24-35, dan seterusnya nah, flash ini sebenarnya punya sudut untuk menembak juga fungsi zoomnya adalah untuk mengatur seberapa lebar atau seberapa sempit sudut tembaannya ini jadi itu akan menyesuaikan dengan focal length yang kalian pakai jadi, contohnya adalah disini aku pasang di manual di seper 128 powernya dengan zoom yang 20mm hasilnya seperti apa? yuk kita coba dulu di lapangan nah, untuk percobaan kita kali ini memang agak campur-campur sih aku pakai bodinya bodi Leica full frame ya, M10 lensanya aku pakai Void Lander 21mm dan lensanya pakai lensanya Canon oke jadi, kalau campur-campur seperti ini berarti fungsi TTLnya gak bisa nyala karena mereka punya cara membaca yang berbeda oke disini aku kan pakai fungsi mode yang manual powernya di seper 128 antara seper 128 atau seper 64 dengan zoom aku akan coba di 20mm hasilnya akan seperti ini lalu aku akan mengganti lagi zoomnya menjadi 24mm dan hasilnya adalah seperti ini berikutnya aku akan mengganti lagi menjadi 28mm dan inilah hasilnya berikutnya aku akan mengganti lagi di 35mm dan inilah hasilnya lanjut kita ubah lagi menjadi 50mm seperti ini seperti ini berikutnya di 70mm lalu di 80mm lanjut lagi di 105mm lalu di 135mm dan yang terakhir adalah di 200mm kelihatan kan ya teman-teman bedanya seperti apa jadi fungsinya untuk apa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing kalian mau pakai lensa apa ukuran berapa sesuaikan kalian memang ingin menjadikannya lebar atau memang ingin menjadikannya narrow sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing dan selain fungsi zoom tadi selain fungsi manual selain fungsi TTL flash ini juga ada yang namanya diffuser dan reflektor apa sih ini sebetulnya reflektor aku nyebutnya sih reflektor putih-putih ya oke dua hal ini punya fungsi yang cukup berbeda kenapa? karena yang pertama aku menjelaskan tentang diffuser dulu ya diffuser ini adalah semacam kaca buram untuk mengaburkan atau menghaluskan cahaya yang keluar dari flashnya karena disini bentuknya ada gerigi-geriginya otomatis dia lebih halus dan dia akan lebih berpendar lagi seperti itu jadi fungsinya adalah kalau memang kalian butuh sesuatu flash yang lebih halus dari tanpa pakai diffuser silahkan kalian gunakan diffusernya tutup seperti ini dan ini akan menghaluskan cahaya yang keluar lalu berikutnya reflektornya fungsinya adalah pada saat lensa ini sorry pada saat flash ini di kalian pakai dengan cara bouncing lensa salah terus oke kita ulang lalu berikutnya adalah reflektornya reflektor ini kalian gunakan sebenarnya menurutku sih lebih enak kalau posisinya dipakai pada saat bouncing ini adalah kondisi pada saat kita akan direct flash dan ini adalah kondisi dimana kita akan bouncing bouncing berarti kita akan mantul ke ruangan yang ada di sekitarnya kalau misalkan ruangnya terlalu tinggi plafonnya ya berarti bouncingnya gak akan ngefek nah itulah gunanya ada reflektornya kenapa? karena itu berarti cahayanya yang muncul akan dipantulkan lebih banyak ke depan jadi gak kebuang hanya kemana-mana seperti itu teorinya itu kira-kira seperti itu nah hasilnya seperti apa? yuk kita langsung lihat hasilnya ini adalah contoh pada saat kita motret dengan kondisi direct flash berikutnya aku akan contohkan pada saat kita menggunakan teknik bouncing tapi tanpa reflektor dan tanpa diffuser lalu aku akan gunakan juga yang diffusernya dengan kondisi direct setelah itu kita tes dengan diffuser tapi dengan kondisi bouncing seharusnya kondisi bouncing dengan atau tanpa diffuser bisa dibilang hampir gak kelihatan bedanya kenapa? karena bouncing sendiri sudah memperhalus dari cahaya yang keluar kalau dipakaiin diffuser ya sama aja toh intinya sudah terpantul ke seluruh ruangan lalu kita coba yang bouncing tapi pakai reflektor seperti ini hasilnya nah gitu tadi teman-teman sedikit atau singkat dulu aja tentang penggunaan flash secara basic walaupun sebenarnya masih banyak kemampuan dari flash ini yang belum aku jelaskan disini mungkin aku akan bikin video yang lain untuk menjelaskannya sama satu fungsinya apa? flash ini bisa dijadikan master dan slave apa itu master dan slave? itu adalah fungsinya untuk men-trigger flash lain supaya pada saat kalian motret kalian bisa pakai lebih dari satu flash bersamaan ok? tapi mungkin itu akan kita setting di video yang lainnya dan segitu dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan seperti biasa happy shooting everyone selamat menikmati